Saudara tahu Hotel Angkasa? Hotel Angkasa tahu enggak? Hotel Angkasa Tidak ada Saya tanya Pak, Bapak tahu enggak Saudara Angkasa? Saudara tahu Hotel Angkasa tahu? Tidak ada Tidak ada Tidak tahu Tidak tahu Yang punya siapa Saudara tahu enggak? Yang punya siapa Hotel Angkasa? Kau punya Saya yang punya Ya enggak mungkinlah Setahu Saudara Saya tanya ini saya tanya pelan-pelan ini Pak Kalau memang itu bukan punya saudara Kan sampaikan aja bukan punya saudara Maka saya tanya Hotel Angkasa siapa yang punya? Yang punya siapa? Kok punya tuh? Yang mulia Ini kata-kata kasar yang mulia Tidak jelas itu ya Maaf ya tadi pertanyaan penutup umum Jelas ya Apakah terdakwa Apakah terdakwa Mengetahui mengenai Hotel Angkasa? Dia sudah menjawab Tidak tahu Apakah kepemilikan Dari Hotel Angkasa itu Saudara tahu enggak? Kepemilikan mengenai Hotel Angkasa Saudara juga tidak tahu Ya mungkin perlu disampaikan kami keberatan dengan kata-kata kasar tadi yang mulia Semua terucap kata-kata kasar yang mulia Jadi kami keberatan tadi yang mulia Pak Jaksa dan Pak Hakim Mengetahui nama terdakwa Saya menyatakan mencabut ucapan Kok punya dan Ya saya atas nama terdakwa mencabut Tadi kata-kata saya tidak terlalu dengar Kata beliau Kau punya Dan diikuti dengan kata Di atas nama terdakwa Saya menyatakan mencabut Risiko kita periksa terdakwa dalam keadaan seperti ini Kita harus paham Jadi tolong diingatkan ya Silahkan pertanyaan yang lain Baik, selanjutkan